Hai sebagai kepala negara dia buruk apakah presiden Jokowi orang baik sebagai kepala keluarga presiden Jokowi ya baik karena ingin semua anaknya punya bisnis karena ingin semua anaknya punya debatan politik nggak ada soal sebagai keluarga Jokowi baik sebagai kepala negara dia buruk memang ini orang sudah sewaktunya di penjara ini makhluk harus di penjara seperti tadi Bang Ali menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga kehormatan arkad harkat dan mertabat seorang kepala negara harkat dan mertabat seorang Jokowi dono maka kami harus melakukan langkah-langkah extraordinary oke memang ini orang sudah sewaktunya di penjara ini makhluk harus di penjara supaya menjadi peladan dan contoh bagi orang lain baik kalau harus dihukum dia dan saya mengajak seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai Pak Jokowi Ayo kita serentak membuat laporan agar meminta roki gerung di penjara dengan pasal bukan penghinaan kepada Pak Jokowi loh ya pasal yang kita ajukan adalah ujaran kebencian dan provokasi yang sudah dilakukan nah pada penguasa rezim Jokowi perlu saya ingatkan hati-hati menangani kasus roki karena roki gerung ini seorang filsuf filsuf pragmatis kita ini punya nama di masyarakat internasional sementara di mata dunia reputasi rezim Jokowi tidak terlalu baik soal penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM punya caratan hitam dalam pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian Halo Gerung selamat ya 13 laporan terkait dengan penghinaanmu kepada kepala negara sudah diambil maalih oleh Mabes Polri mantap kami masyarakat akan tetap menyuarakan agar roki gerung ditangkap dipenjarakan biar mulutnya itu disekolahkan dulu berapa untuk Mabes Polri ngapain lo teriak-teriak penjarain roki gerung roki gerung penjarain no koruptor no penjarain teriakin no tak ada tangkap-tangkepin lo bego tolol mendunia lo tololnya nah pada penguasa rezim Jokowi perlu saya ingatkan hati-hati menangani di kasus roki karena roki gerung ini seorang filsuf filsuf pragmatis kita ini punya nama di masyarakat internasional sementara di mata dunia reputasi rezim Jokowi tidak terlalu baik soal penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM punya caratan hitam dalam pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat ini ini adalah menyerang ini sudah saya kategorikan menyerang menyerang pribadi presiden suguh tidak bisa tolerans untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sedangkan perundangan yang berlaku nggak bisa dibiarkan seperti ini saya tantang kalau reky gerung seorang pemberani berarti enggak dia katakan orangtuanya sebagai bajingan tolong terima enggak kalau dia dikatakan orangtuanya aku istrinya Oh maaf ya dia nggak punya istri kalau orangtuanya dikatakan sebagai bajingan tolong dan pengecut atau berani enggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden atau para pejabat tinggi yang enggak berani lah ini order ini kepentingan orang Ambon Hai termutar dia disitu takut ada yang ngikutin akhirnya begitu bacoknya itu bikin kesal apa kontribusinya untuk negara ini apa apa prestasinya nggak ada juga nyinyir aja nyinyir aja dasar jomblo kawin aja nggak mau nggak mau bertanggung jawab gimana lu mengurus negara lu jangan-jangan lu suka sesama jenis ini sekali ya Hai besar katanya pintar padahal dia yang dungu otaknya itu enggak kepake Hai kasar kau sepulang lo ke rumah rasain lontang-lantung di luar ya oke ya sahabat saya supaya segera lah ya bertobat lah masih sebut kritik kalau dari sisi ilmu komunikasi sangat tidak disitu dan sangat tidak tidak tepat disebut itu kritik itu bukan kritik bukan kritik itu apa jenisnya saya mengatakan adalah pesan komunikasi yang tidak beradab kalau tidak beradab itu kan biadab itu rogero dia sahabat saya supaya segeralah berubah lah ya bertobatlah minta maaf lah itu yang mau saya sampai ya jadi minta maaflah kepada Bapak Presiden Cokowi dulu ini Presiden Indonesia Pak Masada cokowi bekerja ke Cina Pak bukan happy-happy cokowi demi Indonesia dia mau datang kemana aja kenapa aku ada orang-orang bilang b**** anda nih santah Pak ini hari saya mungkin lo deket Pak saya kasih tangan Pak saya enggak ada urusan ke polisi Anda merasa paling hebat sekarang di Indonesia itu lah orang udah merasa dirinya paling top paling hebat dia akan memandang orang rendah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua ya guys kita tahu beberapa hari ini ramai sekali pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat terkait pernyataan roki gerung yang menggunakan diksi bajingan tolol dan pengecut yang dia tujukan kepada Presiden Cokowi guys nah bagi kelompok yang pro kepada roki gerung guys mereka menilai bahwa apa yang disampaikan oleh roki gerung tersebut adalah sebagai bentuk kritik tetapi ini bagi kelompok yang ultra terkhusus bagi masyarakat yang mendukung dan relawan Jokowi mereka menilai bahwa apa yang disampaikan oleh roki gerung tersebut adalah semua penghinaan terhadap kepala negara oleh karenanya banyak kemudian relawan-relawan Presiden Jokowi yang melaporkan roki gerung tersebut ke polisi guys atas dugaan tidak pidana penghinaan kepada Presiden dan juga ujaran kebencian sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat tidak hanya itu guys bahkan atas pernyataannya tersebut roki gerung juga ditolak di berbagai tempat saat dia menjadi pembicara di berbagai acara nah atas adanya pelaporan dan berbagai aksi penolakan terhadap roki gerung tersebut guys saat ini orang-orang atau kelompok yang pro terhadap roki gerung tersebut sedang berupaya membangun framing bahwa pemerintah anti terhadap kritik mereka juga mengatakan bahwa pemerintah melanggar demokrasi dan kebebasan berpendapat karena dianggap adanya upaya pembungkaman dan kepada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah yang salah satunya adalah terhadap roki gerung itu sendiri guys nah framing itulah yang mereka bangun dan mereka gaungkan hari ini pertanyaannya sekarang adalah benarkah pemerintah anti kritik dan sedang berupaya membungkam orang-orang yang kritis saya rasa hal itu sama sekali tidak benar guys kenapa karena selama ini kita tahu bahwa roki gerung bukan hanya 1-2 kali saja mengkritik pemerintah tetapi faktanya sampai saat ini roki gerung tidak pernah dipenjara gara-gara mengkritik pemerintah dan bahkan dia masih bebas berbicara semau dia guys dan kalaupun beberapa hari ini banyak kemudian aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan relawan Jokowi terhadap roki gerung dan bahkan sampai adanya pelaporan itu semua guys karena masyarakat sudah menganggap bahwa roki gerung offside dengan kata lain pernyataan roki gerung tersebut memang sangat-sangat tidak layak dan tidak pantas untuk diucapkan itulah sebabnya kegaduhan tersebut terjadi dan hal ini guys sama sekali bukan bentuk pembungkaman terhadap roki gerung yang dilakukan oleh pemerintah tapi ini murni reaksi kemarahan masyarakat atas pernyataannya tersebut jadi guys intinya yang ingin saya sampaikan jangan sampai kalian masuk dalam perangkap atau framing-framing jahat yang dibangun oleh kelompok roki gerung ini guys karena jelas tujuan mereka adalah hanya ingin menyudutkan pemerintah saja dengan memanfaatkan momentum ini guys oke sekian dulu video kali ini dan terima kasih